Intro Kudis yang namanya makanan langka pastinya gak semudah itu ya buat dicari Berburu sampe belusukan dan keluar masuk kampung Kayaknya jadi syarat wajib tuh buat nemuin olahan kuliner legendaris yang lazis Nah makanan peranakan Tionghoa yang kali ini bakalan kita icip Katanya sih cuma tersisa satu warung yang jual se-antero Jakarta Wih apa iya super duper langka nih Walau ada di pusat kota tepatnya di kawasan Jatinegara Tapi tempat yang nyempil banget budis Kita cari ya sampe dapet Oh ini bu saya mau cari mie selat yang selatnya Nyonya Ucen itu Oh jadi ibu sendiri yang namanya Nyonya Ucen Oh oke Jadi gini saya itu kan lagi nyari-nyari kuliner tradisional yang etniknya etnik Tionghoa leluhur saya Nah itu kan udah jarang banget Oke deh demi seporsi mie selat mau bantu apa aja juga hayuk lah gas kan Wih udah berjajar rapi jali nih bumbu Oh iya FY ini budis setiap hari bumbu mie selat ini selalu baru alias dibuat dedakan kalau ada pesanan So no worry ya budis karena terjamin selalu baru nih fresh Dan setiap kali ada pesanan bumbunya tuh baru dibikin Sekarang pertama-tama apa nih? Masukin aja di situ Semuanya? Di kuali lagi di makam Semuanya? Wah banyak banget Oke oke ini saya masukin ya Uh gak tanggung-tanggung loh sebanyak itu Selain bawang putih masukkan juga garam, kacang taneng sudah disengrai dan cabai merah matang ke dalam blender Biar gak seret nih budis jangan lupa tambahin air ya sambil dinyalakan blendernya Ingat ya airnya air mateng oke Sip kalau bumbunya udah halus langsung kita pindah ke wadah Oke budis ini udah jadi bumbu dari mie selat Ini kalau dicium-cium nih ya Wanginya itu wangi kacang sama wangi bawang putihnya Uh bener-bener nyangat banget Harusnya enak ya Ini gak sabar buat nyobain ini Bumbu mie selatnya udah jadi Eh tapi jangan senang dulu Karena masih ada bahan-bahan lain yang harus ditambahin Penasaran? Tunggu ya Kita lanjut racek bumbu menu keduanya dulu nih foodis Asinan pengantin atau biasa juga disebut rujak pengantin Ini kalau misalkan ada ebi Ini makanannya udah pasti gurih Itu gak mungkin gak gurih Apalagi sebanyak ini nih Ya sepakat Udang atau ebi memang sering dimanfaatkan dalam dunia kuliner Baik sebagai bahan utama maupun sebagai bumbu Karena bikin cita rasa gurih pada masakan Nah sama seperti bumbu mie selat nih Bumbu rujak pengantin juga terbuat dari kacang tanah sangrai Tapi dalam jumlah yang lebih sedikit foodis Selanjutnya pakai garam, cabai merah matang dan air matang Lalu blender deh tuh sampai halus Wah pakai cuka nih agak-agak asem nih harusnya nih Sebanyak apa? Empat deh, empat keselatan Satu, dua, tiga, empat Begitu Ini juga sama Oke Sip, tinggal aduk aduk deh Lalu jadi bumbu mie selat dan rujak pengantinnya Jangan miung ya foodis Bumbu mie selat atau rujak pengantin memang gak perlu dimasak Tapi bahan-bahan yang ada di dalamnya sudah dijamin bersih dan matang Nah foodis lihat deh nih Yang kiri ini lebih coklat Yang itu adalah untuk mie selat Kalau yang kanan ini lebih ke warna orange Ini adalah untuk rujak pengantinnya Itulah bedanya Dan dari wanginya juga beda banget Nah kalau foodis jeli Bumbu rujak pengantin ini berwarna lebih cerah ya Ketimbang bumbu mie selat Karena ia mengandung ebi Dan lebih banyak cabai merah Plus sedikit kacang Oke deh, bumbunya langsung siram aja kuy Udah jadi foodis ini adalah Rujak pengantin nyonya hujan Nih harus kita cobain nih Oke, bu saya tunggu untuk mie selatnya ya Oke, saya ke depan lagi Let's go Oh iya, sebelum lanjut icip-icip Kita intip dulu ya Apa aja sih isi rujak pengantin ini? Hudapan asli Jakarta yang sudah langka ini Berisi irisan kubis Potongan mentimun Daun selada Wortel Serta kentang goreng foodis Nah, sebutnya telur rebus dan emping Juga jadi pelengkap sajian ini nih Cakep ya tampilannya Bikin ngiler gak sih? Nah, kalau yang ini Bahan utamanya mie selat foodis Berbeda dengan rujak pengantin Yang sarat sayuran dan protein Mie selat lebih didominasi karbo Berupa mie kuning dan kentang goreng Tenang aja Sumber selatnya tetep ada kok Dari kacang panjang rembus Dan proteinnya dari tahu goreng Jadi kalau dilihat sepintas Mirip gado-gado ya foodis Bedanya ya dari bumbunya Hmm, gimana? Udah mulai ngiler? Sama dong Yaudah yuk kita icip bareng ya Kita icip dulu mie selatnya Surprising ini enak Serius Apa ya? Dia tuh bumbu kacangnya tuh Bener-bener yang namanya Ada sedikit asem-asemnya Tapi gak asem Pokoknya lumayan seger nih di mulutnya Baru sekali suap aroma khas bumbu kacangnya Itu foodis langsung menyeruak ke hidung Hmm, meski cuka yang digunakan tadi cukup banyak Tapi rasanya pas banget loh Berkolaborasi dengan cita rasa manis dari si gula Jadi asem seger gitu foodis Tapi bukan cuma itu aja loh kejutan ya Ini baru kerasa nih Kalau bumbunya itu Gak cuma kacang Tapi juga ada rasa bawang putihnya Wah kenceng banget sih rasanya Kalau kita tau lah pasti gado-gado Ketopper gitu kan Ya tetap aja wanginya full dengan kacang Tapi kalau ini Wangi bawang putihnya Nonjol banget Ada sensasi rasa yang menggelitik lidah Setiap kali mengecap bumbunya Buat foodis penyuka bawang putih Kalian pasti bakal suka banget Sama kuliner langkah ini Rasa bawang putih mentahnya tuh getir Atau anggur ketemu dengan cuka Aduh, rasanya celekit-celekit Seru gimana gitu Nah makin seru lagi Kalau disirap pakai sambal Takis lah Selama berpuluh-puluh tahun saya hidup Ini baru sekali yang namanya nyobain Mie selat Dan juga baru sekali namanya nyobain Mie pakai bumbu kacang Tapi bener-bener gak nyesel buat makan ini Gak rugi kan jauh-jauh datang ke Jatinegara Akhirnya bisa ecip kuliner khasnya Ya foodis, mi selat ini emang erat banget Kaitannya dengan Jatinegara Konon katanya nih Makanan ini pertama kali dijual oleh seorang bernama Encek Selat Dan dia menjejakkan kudapan ini Di sekitar kawasan Jatinegara Autentik banget ya cerita Jakarta di masa lalu Yuk kita lanjut ke menu berikutnya yuk Si rujak pengantin nih Wah ini sih dijamin gak kalah unik nih kayaknya Oh ini makanan sehat banget nih Oh ada kol juga Pokoknya ya ini salat ala Indonesia ya Oke first over kita coba dulu kuahnya Kita irup dulu kuahnya nih Gurih-gurihnya bikin seger banget gitu foodis Berbeda dengan mie selat yang kental dengan aroma kacang dan rasa bawang putihnya Nah kalau rujak pengantin lebih cenderung dengan rasa asem yang lebih kuat Karena tidak banyak mengandung kacang Rasa manisnya hanya didapat dari gulanya tofu dies Ini kan namanya rujak pengantin ya Kalau misalkan saya makan ini Apa bisa? Pengantin saya bakal cepet nih datangnya Haduh Kalau buat kalian yang mau jodohkan diri Tolong ya Ketiraks pasti jodoh kirim ke saya Haa bercanda Dulunya makanan ini menjadi hidangan wajib di setiap acara pernikahan dengan budaya Tionghoa Sekian lama membaur Akhirnya keberadaan kuliner ini meluas dan sering dihidangkan di acara pernikahan orang Betawi Sayangnya sekarang udah mulai susah ya cari kuliner langka yang begini Ini harus dimakan duluan apa nih Karena bingung banyak banget nih kombinasinya Kalau kita gabungin jadi satu Rasa dari rujak pengantin ini tuh bener-bener yang namanya mix banget Burihnya itu dapet banget dari kuahnya Udah gitu juga fresh dari sayur-sayuran itu mantap banget Udah gitu rasa telurnya juga jadinya nge-mix balance banget Wah ngeliatin dia makan kayaknya seru juga ya foodies Tapi masa iya sih cuman ngeliatin aja Yakin gak kepengen Kau ilah main-main di Jalan Rai Jatinegara Barat Gang Banten 9 Nomor 8 Balimester Jatinegara Jakarta Timur Foodies Disini kalian bisa pesen satu atau dua menunya sekaligus Berjualan setiap hari dari jam 6 pagi Tapi inget hari Senin libur ya Oh iya hampir aja lupa Harga kudapan langka ini masih tergolong receh lho foodies Cuma Rp25.000 aja per porsinya Tunggu apa lagi? Selamat mencoba Wah total banget rasanya Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya gak receh Kita sikat lagi Mmm Makanin Makanin Makanin